Intro RMAFC sudah dipastikan gugur dalam rebutan juara Liga 1 musim ini setelah kalah dari Bali United Pertandingan yang dilangsungkan pada selasa 15 Maret 2022 di Stadion Ngurah Raiden Pasar Bali berakhir dengan skor 2-1 untuk Bali United RMAFC yang saat ini berada di posisi kelima kelas Liga 1 dengan 58 poin tidak akan bisa mengejar Bali United di posisi puncak dengan torekkan 69 poinnya Pasalnya RMAFC hanya menyisakan 3 pertandingan lagi meskipun berhasil memenangkan semua sisa laga itu Shingga Aiden hanya akan mengumpulkan 67 poin Saya menyayangkan hasil pertandingan hari ini bukan sesuatu yang kami inginkan Ujar pelatih RMAFC Eduardo Almeida usai laga kemarin Lantas apa target RMAFC usai dipastikan gagal meregular juara tahun ini? Pelatih RMAFC Eduardo Almeida pun memboncurkan target RMAFC usai gagal juara Liga 1 2021 per 2022 Almeida mengatakan RMAFC akan tetap berusaha secara maksimal dalam 3 laga terakhir Pelatih asal Portugal ini menarjetkan RMAFC bisa finish di posisi terbaik di akhir kompetisi nanti Kami sudah tidak mungkin juara sehingga akan berjuang mendapatkan posisi terbaik yang bisa diraih Kata Almeida Selain itu RMAFC masih memiliki kesempatan untuk berlagak di ajang FC Jika mampu menduduki peringkat kedua atau ketiga saat Liga 1 2021 per 2022 berakhir nanti Tentunya kami akan berusaha sekuat tenaga untuk bisa mencapai posisi tersebut Imbuh Almeida Pelatih asal Portugal itu menarjetkan meskipun nantinya kesempatan ke RMAFC juga hilang Anak kasusnya akan tetap berusaha sekuat tenaga untuk bisa mengambil poin penuh pada tiap pertandingan Selamat menikmati